Merujuk perspektif World Trade Organization, Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara maju. Hal ini membuktikan komitmen seluruh elemen negara yang senantiasa memiliki visi dan misi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang hebat dan disegani dalam pergaulan dunia. Melalui kebijakan Golden Visa semakin mempertegas posisi strategis Indonesia di mata internasional. Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia, serta diaspora Indonesia untuk datang berkontribusi dan turut serta membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, para Menteri Kabinet Kerja Kabinet Indonesia, Maju, yang hadir. Para Duta Besar Perwakilan Republik Indonesia, Excellency Ambassadors, thank you for your presence in this morning. Pimpinan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Panglima TNI, Juga para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para pengusaha yang hadir, media elektronik maupun konvensional, dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan penyertanya, kita dapat hadir pada pelaksanaan peluncuran Golden Visa Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, batas antar negara yang saat ini semakin borderless, dengan ditandai mobilisasi dan peningkatan intensitas perlintasan manusia di seluruh dunia, memberikan dampak bagi Indonesia dan negara-negara lainnya. Seiring dengan dinamika globalisasi yang begitu cepat, diperlukan satu formulasi kebijakan yang adaptif dan responsif, agar kita dapat mengoptimalkan semua sumber daya dan peluang yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kemajuan menuju Indonesia emas tahun 1945. Pada perspektif domestik, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sebuah negara. Beberapa potensi utama diantaranya adalah sumber daya alam yang melimpah, budaya yang beragam, lokasi yang strategis, pertumbuhan ekonomi dan populasi generasi muda. Selain itu, Indonesia memiliki industri para wisata yang berkembang, ukuran pasar yang relatif besar, dan potensi pengembangan energi terbarukan. Faktor-faktor tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia untuk mengeksplore lebih jauh potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia. Merujuk perspektif World Trade Organization, Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara maju. Hal ini membuktikan komitmen seluruh elemen negara yang senantiasa memiliki visi dan misi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang hebat dan disegani dalam pergaulan dunia. Sejalan dengan hal tersebut, guna mengejauh antakan salah satu fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan keseteraan masyarakat, serta berdasarkan arahan Bapak Presiden untuk mengimplementasikan kebijakan selektif polisi dengan tujuan menyasar good quality travelers, maka dirumuskan suatu kebijakan keimigrasian yang kita populerkan dengan nama Golden Visa. Golden Visa merupakan suatu kebijakan adaptif dan responsif dari Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direkturat Jenderal Imigrasi sebagai jawaban dari inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan fasilitas kepada warga negara asing untuk berada dan tinggal di Indonesia. Melalui kebijakan Golden Visa semakin mempertegas posisi strategis Indonesia di mata internasional. Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia, serta diaspora Indonesia untuk datang berkontribusi dan turut serta membangun Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut membawa satu optimisme baru bagi para pelaku bisnis dan investor untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian berinvestasi. Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan, berbagai terobosan di bidang keimigrasian yang berdampak positif terhadap eksistensi Indonesia di mata dunia tentunya tidak lepas dari arahan dan dukungan penuh dari Bapak Presiden Republik Indonesia oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dukungan Bapak Presiden merupakan dorongan besar bagi kami untuk senantiasa melakukan pembenahan serta terus meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan kementerian, lembaga, excellence ambassadors, perwakilan dari asosiasi pengusaha serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian kami harapkan dapat mensukseskan implementasi kebijakan Golden Visa. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini dengan hormat dimohon kesediaan Bapak Presiden Joko Widodo Presiden Republik Indonesia untuk dapat melaunching Golden Visa Indonesia. Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya